Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd Sekarang kita akan membahas cara bersuci Setelah buang hajat Atau setelah buang air kecil Dan juga buang air besar Kenapa gak disebut istinja Karena bersuci setelah buang hajat itu bisa dua cara Dengan menggunakan air Namanya istinja Bisa juga menggunakan batu atau sejenisnya yang namanya istijmar Makanya namanya berbeda Kalau dengan air Ini namanya istinja Kalau dengan batu atau sejenisnya Ini namanya istijmar Kita akan jelaskan keduanya Sekarang bagaimana cara istinja Istinja adalah Membersihkan Kubul dan dubur Atau jalur depan dan jalur belakang Setelah buang hajat Hukumnya sudah dibahas kemarin Bahwa istinja ini adalah Wajib Karena kalau gak istinja Maka ada najis dikubul atau di duburnya Sehingga kalau dia sholat Sholatnya tidak sah Cara istinja yang pertama Yang pertama yaitu menggunakan air yang suci dan juga mensucikan Jadi gak cukup suci saja Harus mensucikan juga Artinya tidak boleh menggunakan air yang sudah berubah Atau menggunakan air mustakmal Harus suci dan mensucikan Yang kedua Mengalirkan air Artinya air yang datang ke tempat najis Kekubul ataupun kedubur Tidak boleh kubul atau dubur yang masuk ke air Dan maksudnya mengalir juga Berarti ada air yang menetes Artinya gak cukup dengan hanya mengelap Menggunakan kain basah Harus air itu mengalir Artinya disiram Kemudian yang ketiga Sampai bersih tiga sifatnya Apa tiga sifat najis? Warna Bau Rasa Kalau salah satu sifatnya ini masih ada Entah itu baunya Entah itu warnanya Entah itu rasanya Maka itu belum suci Apa yang harus dibasu? Yang harus dibasu Hanya bagian yang nampak ketika jongkok Kalau laki-laki Lubang dubur Ketika dia jongkok Yang nampaklah itu yang wajib dibasu Enggak harus sampai memasukkan jari Sampai bersih tiga sifatnya Kalau masih licin Ini berarti masih ada zatnya Maka Kalau cebok Itu harus sampai keset Dan untuk mempermudahnya Maka dianjurkan menggunakan sabun Baunya akan cepat hilang Menjadi wangi Kemudian mudah kesat Bagaimana kalau kita sudah keluar dari toilet Kemudian kita mencium tangan kita Ternyata masih bau Padahal waktu cebok Kita sudah yakin Bahwa dubur kita Atau lubang belakang kita Ini sudah kesat Sudah tidak licin lagi Apakah duburnya sudah suci? Suci Tapi tangannya Belum suci Untuk itu tidak dianjurkan Untuk mencium tangan Setelah cebok Bagi orang yang was-was Walaupun dia sudah menggunakan sabun Ini akan terasa bau Karena syatan sudah ada di pikirannya Jadi jangan dicium Yakini saja Sudah suci Yang penting duburnya sudah kesat Lalu perempuan ketika kencing Bagian mana yang harus dibasu? Sama dengan laki-laki Yang nampak ketika jongkok Ketika jongkok Itu yang terlihat Maka itu yang wajib dibasu Enggak harus sampai Memasukkan jari Kedalam kemaluannya Bahkan kalau ketika puasa Kok memasukkan jari Ketika kita istinjak Ini bisa membatalkan puasanya Lalu bagaimana Jika kita kencing Tapi tidak di kloset Melainkan di lubang pembuangan Seperti ini contohnya Kamar mandi misalnya Di sini lubang Kita kencing di sini Jongkok Bagaimana cara Istinjak yang benar? Misalnya dia Istinjak di sini Kalau dia langsung Istinjak di situ juga Ini ditakutkan Cipratan dari bekas istinjaknya Mengenai air kencingnya Ini takutnya nyiprat Balik kepada dia Maka untuk itu Caranya bagaimana? Caranya yang pertama Dia akan jongkok di sini nih Laki-laki atau perempuan sama ya Disiram dulu dari belakang Sehingga Air kencingnya maju ke depan Setelah itu baru Istinjak seperti biasa Atau yang kedua Dia jengkok di sini Mundur sedikit Kemudian Di situ dia istinjak Yang penting Air bekas istinjaknya itu Tidak langsung mengenai Kencing Ditakutkan nanti Cipratanya mengenai dia Lalu setelah istinjak Dianjurkan kita ini Untuk menciprati Celana kita Kalau kita menggunakan Celana dalam Maka yang diciprati Celana dalamnya Sampai basah Fungsinya untuk apa? Fungsinya Nanti setelah kita Keluar dari toilet Kemudian seperti Kerasa ada yang keluar Kita yakini Basahnya itu Basah karena cipratan Berarti itu air Bukan air kencing Kalau enggak dicipratin Berarti Celana dalam kita Kan kering Kerasa Ada yang keluar Dilihat ke WC Memang basah Maka itu najis Tapi kalau sudah kita cipratin Basah Celana dalam kita Keluar Seperti ada yang keluar Dilihat Basah Walaupun celana dalam kita Basah Yakini saja Itu adalah air Cipratan Bukan dari Kencing Jadi menciprat itu Setelah kencing Beres Kencingnya Beres istingjanya Kemudian kita cipratin Bukan setelah kita keluar dari toilet Kemudian kita kerasa Ada sesuatu yang keluar Baru kita cipratin Bukan Menciprat itu Tidak membersihkan Najis Kecuali najis Muqafafah Tapi fungsinya Menciprat itu Adalah Supaya Celana dalamnya Basah Sehingga Kalau kerasa ada yang keluar Yakini Itu adalah Air cipratan Maksud Dan istinya Yang sempurna Ini sudah Dibahas Dalam bab sebelumnya Cara isti Bro yang benar Lakukan itu Supaya apa Supaya kita semakin Pelong Yakin Tidak akan ada lagi Perasaan ada yang keluar Atau tidak Karena sudah isti Bro Ketika sholat Dan kita sudah melakukan Isti Bro dengan sempurna Kok seperti ada yang keluar Maka sholatnya lanjutkan saja Kalau isti Bro nya sudah Benar Jadi jangan Was-was lagi Yang penting Isti Bro nya sudah Benar Waktu sholat kok Seperti ada yang keluar Yakini saja Itu bukan apa-apa Hanya Perasaan saja Lalu bagaimana dengan air Bekas istinja Kalau guru saya menjelaskan Air bekas istinja Yang pertama Itu mutanajis Karena di dalam airnya Bisa jadi mengandung kotoran Atau mengandung air kencing Tapi yang kedua Dan seterusnya Itu dihukumi Musta'amal Kalau kita yakin Basuhan yang pertama Kotorannya itu sudah bersama dengan air Dan tidak tersisa Dikubul Ataupun Didubur kita Kemudian Kalau tidak ada air Atau males Menggunakan air Kita bisa Istijmar Ini berbeda dengan Tayamum Kalau tayamum itu Syaratnya Tidak ada air Kalau istijmar Atau istinja Menggunakan batu Ini adalah pilihan Walaupun ada air Kita boleh Menggunakan batu Atau sejenisnya Dipilih Mau istinja Atau istijmar Air di depan kita Ah dingin Saya tidak mau menggunakan air Saya mau pakai tisu Boleh Kita akan bahas Seperti apa istijmar Selamat menikmati